Selamat datang di rumah Lengge Setelah mengunjungi istana Asimbojo Saya lanjut ke Dana Tihara Tempat makam para Sultan Bima Serta san setan di tepi kotanya Tidak berlama-lama di Bima Saya lanjut bergeser lagi ke arah timur Pulau Sumbawa Sebenarnya ada banyak hal yang mau saya perlihatkan ke kalian Tentang Pulau Sumbawa ini Tapi nanti saja pas akhir kelanan negeri ini Amin Oh iya Ada suatu tempat lagi Yang merupakan salah satu bagian dari kerajaan Bima Nasir Terima kasih bang Jadi ada ada karet Oh iya bang Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih tadi habis step dikasih ini lagi terbaiknya terima kasih bang lembo ade sekarang saya sudah ada di wawo kemarin mengunjungi tempat bersejarah yang ada di bimah itu ada museum museum asi bojo dan kuburan makam makam pahlawan dan juga sepertinya enggak capek sepertinya enggak adil kalau kita nunjungin yang kurang satu lagi coba ini lihat rumah lengke enggak adil kalau kita ke bimah enggak singgah ke sini padahal kita sudah singgah ke istana bojo ya saya sudah sampai dan disini adem banget asli sih adem perkiran saya disini panah gitu ya seperti tempat-tempat yang lain saya kunjungi adem banget mantap dan sekarang saya sudah sampai di rumah lengke salah satu peninggalan bersejarah yang ada di bimah dan salah satunya ini ada rumah adat rumah adat lengke coba liat coba liat coba liat coba liat asli nih dan tadi saya sempat ngobrol sama yang jaga disini atau bang inrah bang inrah yang jaga disini rumah lengke ini asli sih asli sih oh iya dan disini rumah lengke itu ada dua macam ada dua macam disini ini tempat bangunan salah satu bangunan bersejarah yang ada di bimah itu rumah adat waktu kerajaan yang ada di bimah gitu nih kita keliling-keliling dulu coba ya dan sebagian disini rumah lengke ini udah diubah dari model aslinya dan disini ada dua macam model bentuk rumah lengke itu ada modern dengan yang bentuk dari sebelum-sebelumnya atau bentuk aslinya yang bentuk modernnya ini ini ada dua macam rumah lengke ini bentuk modern gini sih bentuk modern bentuk modern dan yang aslinya itu belum keubah-ubah ini ini dia jadi bisa kelihatan sih dari yang aslinya gini aslinya itu gak ada tembok langsung langsung atap langsung turun kebawah rata dengan lantai dan ini yang bentuk modernnya ini bentuk modernnya ini atapnya berubah gini berupa gini dan ada temboknya temboknya itu berupa dinding kayu yang bentuk aslinya gini kan ini bentuk modern ini bentuk aslinya jadi atap rata dengan lantai asli 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 dan sekarang dipake untuk sebagai lumbung tempat penyimpanan hasil panen gitu ini sebagian disini itu udah bentuk modern sebagian disini dan bagian disana yang pas kita masukkan itu udah masih mempertahankan bentuk aslinya di umah lengge ini ada hal yang unik sekaligus kreatif ada sebuah kayu yang berperan penting kita bisa lihat di setiap tiang penyangga rumah tersebut ada empat tiang dan setiap tiangnya ada sebuah kayu yang bentuknya persegi jika diukur setidaknya ada dua jengkal tangan orang dewasa dan kayu itu untuk menghalangi hewan-hewan yang mau masuk memakan hasil panen salah satunya yaitu hewan pengerat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati udah sejam lebih rencananya kesini sejam itu mau ngedit video hasil di tambora kemarin ada yang satu video lagi belum keedit sama yang disini yang di bima aduh mau gak rekam voice aduh tapi karena ini ada jalan disamping sini ada jalan trans provinsi provinsi jadi aduh gak ada berhenti lalu lalang kendaraan udah sejam lebih tuh dengar ribut banget aduh ini coba lihat tuh ada mobil lagi tuh ribut redah kok gitu ya namanya jalan provinsi ya tebut gitu gak jadi dah sepertinya lanjut lagi lanjut sape oke perjalanan lanjut ke arah sape ke sisi timur pulau Sumbawa atau titik nol Sumbawa esoknya saya melipir ke pantai Lariti yang ada di sape ada keunikan di pantai ini jika lautnya sedang surut ada jalan menuju Roma eh salah maksudnya ada jalan menuju pulau keseberang itu dan lebarnya sekitar semeter tapi sayangnya saat itu Dewi Fortuna tidak berpihak ke saya semalam semalam merangkat jam sepuluh malam datangnya dari pelabuhan sape sekitar jam lapanan jam perangkat jam lumayan nunggu dua jam tapi gak apa-apa lah sebelum telat kan mending datang cepat daripada telat baru nyampe di Labuan Bajo jam 6 sekarang hari sabtu 10 desember 2022 di belakang seperti ini kapal finisi yang siap membawa kalian ke pulau-pulau yang indah yang ada di Labuan Bajo ini ini kapal finisnya ini kapal finisnya iyalah sih udah berapa tahun gak ada sih kita coba ini banyak yang berubah entah dah kita turun lihat apa-apa aja yang berubah dan akhirnya udah sampai di Labuan Bajo asli sih setelah 2 tahun apa 3 tahun ya gak kesini lagi kemarin cuma transit sih transit mau ke Makassar dan sekarang banyak banget yang berubah gak tau sih ini sekarang panjungan keliak seperti yang di Makassar karena ini dia ini kan ini penyeberangan kapal ferinya dan tempat ini beda lagi ini coba lihat ini asli sih asli sih parah dan biasanya disini banyak bukan bukan banyak sih biasanya disini dipakai untuk olahraga tadi ada beberapa orang lari-lari disini ini coba kita lihat coba kita lihat ini 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 itu ini 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 yang lari jogging dan banyak kapal kapal ini sih coba liat berarti kalo malam disini ya mantep banget kalo malam disini sekarang lagi nunggu nunggu sesuatu nunggu jemputan cing kamu ya kamu ya pereman Buma Lengge sini ya cing namamu siapa cing kamu ya pereman sini ha eh jangan dulu eh jangan dulu ha ha namanya siapa kak? buka masker dulu iya sih hahaha iya 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 iya